selamat datang kembali di channel icur family hari ini kita akan buat sambal ikan sambal ikan asap bahan-bahannya yaitu ikan asap tomat satu buah kemudian cabai rawit lebih kurang ada 15 butir asam sunti 5 butir bawang merah 6 siung garam 1 sendok teh cara membuatnya pertama sekali kita goreng ikannya dulu minyaknya sudah panas kita masukkan ikan menggoreng ikan ini agak lama sedikit karena dagingnya tebal ini memang ikan besar ini dia asap langsung di tempat memancingnya sudah selesai kita goreng sudah matang ini dari ekornya sampai ke ini dagingnya agak tebal dan langsung kita satukan lagi bersama dengan bumbu-bumbunya sekarang akan kita giling atau kita tumbuk-tumbuk kasar bersama dengan bumbunya ini sebagian orang suka mengkonsumsi secara mentah bumbu-bumbunya ini sesudah ditumbuk nanti langsung dikonsumsi bersama nasi dan sebagian orang lagi memang lebih suka ditumis sebentar dan kita nanti akan menumis sebentar cabai rawit bersama dengan garam masukkan bawang putih bawang merah lampu-bumbunya canggih kasih YES sekarang seperti ini pertama mentah em sambal ikan asap ini kalau dimakan bersama dengan nasi putih wow bukan main luar biasa sedapnya masukkan sunti asam sunti yaitu buah belimbing yang sudah dikeringkan diberi garam sehingga dia bisa bertahan sampai bertahun-tahun jadi dengan kata lain asam sunti itu adalah asam belimbing ulu yang telah diawetkan dan ini merupakan tradisi yang sudah turun-temurun yang berlaku di dalam masyarakat Aceh tambahkan tomat tambahkan garam dan masukkan ikan asap ditumbuk-tumbuk karena dia agak keras dagingnya tebal karena ini ikannya besar jadi ketika sudah di asap dia menjadi agak alot nah mesti kita tumbuk-tumbuk ditekan-tekan supaya pecah dagingnya dan meresap bumbu-bumbunya sehingga menjadi sajian yang sangat lezat ini ada satu macam lagi bumbu yang tadi lupa kita perkenalkan iaitu daun bawang kalau sudah sesi nokok-nokoknya tumbuk-numbuknya nanti akan dimasukkan daun bawang terakhir untuk menambah kelezatan daripada sambal ikan asap ini sudah siap ditumbuk-tumbuk kasar-kasar dia aduk-aduk rata sekarang ditumis sebentar lagi kita panaskan minyak kembali mulai panas masukkan sambalnya saya aduk-aduk sebentar menumis ini tidak perlu lama-lama lagi karena ikannya sudah kita goreng tadi dan ini sepertinya sudah cukup kita matikan apinya dan siap disajikan saatnya makan 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 malam makan malam ini kita makan ini ada ikan yang tadi ikan akan kita santap bersama sambal ikan asap sambal ikan asap mari kita bismillah selamat bagaimana rasanya enak enak adik pun adik juga mau berikutnya sambalnya bedas gurih mantap kacang aja bang ayo penutup 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 memang sedap nambah lagi sambal ikan asap dan gulai ikan asap memang luar biasa video kami hari ini ikuti terus video-video kami berikutnya Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe, like, dan komen salam manis dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh